Eits, ngumpul-ngumpul apa nih? Eh Merah, ini lagi ngebahas materi tugas yang kemarin panggit kasih. Hah? Tugas apaan dah? Emang ada ya? Ya Rob, nggak masuk sehari, masa iya langsung diturunkan sama tugas? Aduh, Merah-Merah, lagi nemen banget nggak masuk di pelajaran panggit. Iya ini ada tugas, intinya mah disuruh bikin naskah drama, terus dipraktekin di depan anak-anak sekelas. Oh, naskah. Kok paling nggak bisa ngarang naskah kayak gini? Wahai cermen tertidak jelasku, sekarang ada teknologinya namanya Mbak Google Nenggelis. Oh Gah, ya gue pakein bah Google lagi kemarin gue ketahuan pake Google buat tugas cerpen. Terus dimarahin sama panggit, tapok gue disini. Ah, tapi males banget gue bikin naskah kayak begini. Mas mending siuruh-mas siuruh bikin. Nah ini dipraktekin juga. True, sebagaimanapun gue demen sama pajaran panggit, cuma capek juga sama tugas indikasi. Betul banget guys. Ah, I agree. Udahlah daripada mikir kebanyakan, mendingan kerjin aja Julius Lau. Kalo tetep nggak ada ide. Kalo nggak ada? Ya nggak ada. Eh udah bocah, mau gluta apa gimana? Mer, gue tau kalo lu tuh udah pinter banget, tapi ya nggak gini juga nak. Ya lah gue sama lu Mer. Haaah, kalian sehat? Menurut lo? Masih mikirin tugas panggit. Gay, menurut kanak? Kenapa kalian stress itu sih? Hidup di bawah selaw aja guys. Why so serius? Gue juga biasanya serau Mer. Cuman pas tau kalo ini ngaruh banyak sama nilai akhir dari kakel, pake stress gue lupa. Oh shiii kenapa? Why oh why? Aku udah bel. Gue kan belum ngerjain super sejarah Mina. Eh iya gue cuman. Yaudah buruan lari dulu. Mama kalian buruan. Jadi gini. Non. Sabar kenapa? Belum gue selesai ngomong. Jadi gini. Gimana kalo kita bikin sinopsis aja masing-masing. Terus kita diskusin biar bisa kita voting pake tema yang mana. Hah? Kok voting? Bukan ada tugas individu? Oh gue denger dari si Zahra. Patai itu per kelompok minimal ada satu cowok. Nanti dipraktekin. Palingan sih akhir bulan ini prakteknya. Sebelum kelas 12 uprak. Tengok. Oh.. Gut. Ya ma'il tumben. Maksud lo apa mer? Mer-amer. Tengok. Anyway kalo gitu besok dateng lebih cepet aja ya. Biar bisa voting. Setuju? Oke. So silahkan di presentasi ini dari teman kalian. Jadi semalam gue nge-PC panggit. Katanya temanya bebas. Asal bisa di tolong jawabkan. Jadi mau nyoba teman LGBT gue. Gak usah eksplisit tapi jadi kayak plot list gitu. Oh no 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 no. Gue gak suka sama ide itu. Karena palingan jadinya gue sama Rizka yang gitu. Mohon maaf aja nih. Fat ngeri gue. Hmm. Kalo gitu ide gue ya. Ya gue gak kepikiran apa-apa sih sebenernya. Tapi kalo klasik Cinderella gimana? Gak ngebosenin Il. Cinderella kan udah banyak yang bikin. Orang-orang juga enek kali dengernya. Kalo gitu gimana kalo dicampur? Kayak misalnya Cinderella campur sama Opelia. Hah? Opelion? Opelia. Itu loh yang ceritanya tragedi banget. Bahkan katanya ngalahin Romeo dan Juliet. Lo abis maraton anim lagi ya? Gue tau sih. Gue juga berpikiran yang sama Fat. Abisan Rizka yang biasanya gak mungkin nyebut nama karya Shakespeare. Sungguh sangat tidak mungkin. Jahat lo semua. Itu loh yang bener sih. Gue abis maraton anime baru. Hehehe. Eits malang ngawur kan. Balik ke topik yang sebelumnya. Jadi gimana tentang temanya? Mau kalian apa? Menurut gue sih ide gue paling bagus ya. Karena kan plot twist tuh pasti orang juga bakalan suka. Apalagi ditambahin sama elemen kontroversial kayak. Ya tapi kan bisa juga plot twist tapi gak pake unsur LGBT. Lagi kan serem juga Fat pake unsur gituan. Ntar ditanya-tanya guru lagi. Kalo gak digosipin sama yang lain. Ya gue mau jujur aja. Gue juga takut tinggung komunitasnya. Lu ngapain yang ngambil yang susah sih? Dibilang Cinderella aja. Kalo gak Cinderella ya bawang merah bawang putih. Udah klasik kan tuh? Dan dialognya juga banyak di Google. Dibilangin gue ogah sama Google. Kan gue udah bilangin gue kapok pake Google. Lagian kalo klasik gak ngebosenin orang ya. Orang kan pasti udah tau endingnya gimana. Iya tuh bener kata Meira. Udah lah pake ide gue aja. Gue yang bikin deh maskahnya. Ih seruan pake unsur kontroversial biar asik. Bikin sebuah ketegangan biar krimaksanya juga seru banyaknya inget. Soalnya pasti berkesan kalo plot twist. Ogah ya gue bikin drama berlebihan gitu. Kenapa kalian gak ambil yang gampang aja sih? Emang mau tahun jawab buat bikin properti latar dan lain-lainnya. Paling kan juga gue disuruh-suruh kan. Ya tapi kan kalo simple banget juga susah Il. Gue juga pengen dapet nilai gede. Yang gue gak yakin kalo pake story klasik bakalan bisa. Ya tapi kan. Oh tapi kan. Ya tapi kan. Oh tapi kan. Ih tapi. Udah udah dari tadi biasanya tapi. Tapi terus. Gini deh. Kalian tenangin dulu diri kalian. Dan serahkan semua ke gue. Gue dapet ide dari interaksi kalian. Sekarang kalian lebih baik jajan. Sana. Bel masuk. Ini ya 10 menit lagi. Dakin lo punya ide. Yakin. Lo gak mau dibantu sama kita bikin naskahnya. Tep. Tep. Gue sendiri aja yang bikin. Gue cuma butuh skill acting kalian aja. Bener ya. Awas nangis nangis minta dibantuin. Dan. Bawel banget kalian. Gini. Gue mah nyari enaknya aja. Biar kita gak susah. Dan gak ada komplain. Diantara kita yang kerjanya paling sedikit kan gue. Karena gue mumpung lagi nganggur. Sementara kalian kan biasanya ada rapat. Ada latihan. Dan itu pun kadang-kadang suka mendadak kan. Yakin Mer. Gue mah ada latihan saman. Tapi bisa kok. Gue bantuin nulis naskah. Nah. Lagi kan. Gue sama Fatima bisa izin buat tugas. Biar gue juga bisa punya alasan buat kebudaya rapat. Ya itu mah. Ya setan. Itu mah udah menang. Lupa. Lagi sebagai gantinya. Gue gak bakalan main di dalam dramanya. Tapi sebagai penulis naskah dan juga sutradara. Hah? Sutradara? Yuk. Pak Anggit bilang. Katanya gak usah semua yang main. Minimal dua orang juga cukup. Jadi gue mutusin kalau gue bakal jadi pembuat naskah sama sutradara. Tunggu. Berarti lo kebahagiaan yang nyuruh-nyuruh kita. Pada dasarnya sih yes. Sini loh anak monyet. Jangan kabur. Dih. Gue yang bikin naskah gue yang dikata-kata yang dasar ibu monyet. Ya iyalah. Orang gak bisa tinggal nyuruh-nyuruh kita doang cumi. Nyari kesempatan dan kesempatan lo nyel. Ya salah kalian gak nanya dulu eh. Merah. Menang kan naskah kita bisa seunik ini. Hehehe keren kan gue gitu loh. Sekarang pujilah aku sebanyak-banyaknya. Oh enggak ntar lo makin besar kepala Mer. Psst. Ntar lagi gue mau dimulai. Oke semoga usaha yang sudah kita lakukan berbuat dengan manis. Semoga kita sukses ya guys. Amin. Amin. Amin.